Tak lama kemudian, apa yang ditunggu-tunggu semua orang adalah sosok dalam jubah sembilan naga, yang luar biasa tampan, dan auranya seakan menembus surga, perlahan berjalan masuk. Yang mulia, Chen Jiu sangat sopan dan membungkuk pada Kamui. Huff, Long Jiu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu kalau aku sangat sibuk? Melihat Long Jiu, dia tampak bersemangat. Ketika dia berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan keagungannya, yang membuat Kamui merasa sedikit tidak berdaya. Yang mulia, Anda memegang tugu peringatan itu secara terbalik, Chen Jiu mengingatkan dengan geli. Apa, aku, aku suka yang terbalik, apa yang bisa kamu lakukan? Kamui kesal dan melotot padanya. Yang mulia, apakah Anda masih marah? Chen Jiu bertanya ragu-ragu. Tentu saja tidak, cepatlah dan katakan padaku mengapa kau ada di sini. Kamui melambaikan tangannya dan bertanya. Karena Anda tidak marah, saya ingin mengajak yang mulia bermain. Apakah tidak apa-apa? Chen Jiu segera menyarankan. Jangan bilang kamu ingin jalan-jalan lagi. Kamui tersipu. Gunung tempat dia berenang dan air tempat dia bermain benar-benar tak tertahankan baginya. Yang mulia, kali ini kita akan pergi ke pasar, kata Chen Jiu. Pasar, tentu, kemana kita akan pergi. Kamui tidak dapat menahan diri untuk berdiri, wajahnya penuh dengan rasa tertarik. Saat ini, tidak masalah kemana mereka pergi. Yang terpenting adalah dia menyukai pria ini dan ingin tetap bersamanya. Ayo kita pergi ke pasar Tianhe. Di sana sangat ramai. Atas saran Chen Jiu, keduanya meninggalkan istana untuk berkencan lagi. Namun, ketika tiga orang lainnya mendengar berita itu, mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Pasar Tianhe adalah tempat berkumpulnya orang-orang terkenal dari seluruh penjuru kota Tianhe. Kekaisaran mitos. Pasar ini mengumpulkan orang-orang terkenal dari seluruh penjuru untuk makan, minum, dan bermain. Semua yang dapat dipikirkan orang adalah. Ha, aku masih ingin memainkan kuda Troya itu. Kamui bermain dengan gembira sepanjang hari dan ingin melanjutkannya. Namun, langit sudah gelap. Nghi, R, bagaimana kalau kita cari penginapan untuk menginap malam ini dan lanjut bermain besok? Chen Jiu langsung memberi usul. Ini, kalau begitu kau tidak boleh melakukan apapun padaku, Kamui menyatakan terlebih dahulu. Tentu saja, aku sangat jujur. Chen Jiu membuat janji yang bahkan hantu pun tidak akan percaya. Begitu saja, dia secara terbuka pindah bersama Kamui. Setelah seharian bersenang-senang, mereka berdua senang dan lelah. Mereka berdua makan dengan santai. Lalu muncul pertanyaan. Melihat satu-satunya toko di rumah itu, Kamui tersipu. Long Jiu, bagaimana kalau aku tidak tidur? Bagaimana itu bisa terjadi? Nghi, R, apakah kamu tidak percaya padaku? Chen Jiu berkata terus terang. Dia bangkit dan menarik Kamui untuk duduk bersamanya di ranjang. Jangan khawatir. Aku bilang aku tidak akan menyentuhmu, jadi aku tidak akan melakukannya. Eh, kalau begitu kau harus menepati janjimu. Kamui mengangguk sedikit. Baru kemudian dia merasa lega. Mereka tidur dengan pakaian yang masih melekat. Keduanya saling memandang. Chen Jiu menatap Kamui di depannya. Keindahan yang sakral dan kuno itu membuat jantungnya berdebar kencang. Long Jiu, ku rasa aku agak kedinginan. Chen Jiu tampaknya benar-benar berhenti bergerak. Hal ini membuat jantung Kamui berdebar lagi. Dia mengambil inisiatif untuk memberi isyarat. Apakah kamu kedinginan? Kalau begitu aku akan memelukmu. Chen Jiu tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia langsung memeluk Kamui dalam pelukannya. Melihat wajah cantik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menciumnya. Nghi, R, kamu sangat cantik. Perasaannya yang sebenarnya terungkap. Pada saat ini, tidak perlu banyak bicara. Kamui sedikit malu. Meskipun dia menundukkan kepalanya, dia tidak menolak invasi Chen Jiu. Oh, ciuman itu membuat hati Kamui bergetar. Ia tiba-tiba gugup. Ia canggung bekerja sama dengan pria ini. Merasakan aroma dan napasnya, itu membuatnya merasakan persona yang tak terlukiskan. Seolah-olah ia sangat menikmatinya dan sangat terikat padanya. Perasaan ini sangat memuaskan. Anggota tubuh mereka saling terkait. Chen Jiu tentu saja tidak puas. Ia merasa puas hanya dengan mencicipi keindahan yang dibawa oleh Dewi Kuno ini. Tangan besarnya menyapu, menaklukkan kota dan menyapu tanah. Ia telah menjelajahi kekuatan ilahi secara menyeluruh. Eh, jangan. Jangan lakukan itu di sana. Tiba-tiba, Kamui terbangun. Dia mengatupkan kedua kakinya dan menatap Chen Jiu dengan tatapan penuh harap. Dia berharap Chen Jiu akan melepaskannya. Nih, er. Aku akan memberimu kejutan hari ini. Oke. Kata Chen Jiu tiba-tiba. Kejutan. Kejutan macam apa? Kamui bingung. Tunggu aku. Aku turun dulu, kata Chen Jiu dan cepat-cepat bersembunyi di bawah punggungnya. Hei, Long Jiu. Apa yang kau lakukan di sana? Jangan buka celan aku. Oke. Kamui tampaknya merasakan sesuatu dan merasa sangat malu. Momomomong. Kamu masih punya jubah sutra emas kupu-kupu di dalam. Apa yang kamu takutkan? Chen Jiu berkata dengan suara teredam. Secara mengesankan, dia menggerakkan kaki-kaki ramping seperti batu giok itu dan membantu Sen Mi menyingkirkan beberapa benda yang menutupinya. Oh, jangan lihat. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan datang. Kamui khawatir. Dia menutupi punggungnya dengan erat dan tidak ingin Chen Jiu melanjutkan. Nih, er. Baiklah. Aku sudah pernah bermain denganmu sebelumnya. Jangan malu-malu. Atas bujukan Chen Jiu, Kamui sangat menyukainya. Jadi dia menurutinya. Kau tak bisa mengatakan kalau aku jelek di sana. Kamui sepertinya berpikir kalau Chen Jiu hanya ingin melihatnya di sana, jadi dia dengan lembut membuka kakinya. Tidak jelek, tapi cantik. Dan wanginya harum. Sebelum Chen Jiu menyelesaikan perkataannya, Kamui tiba-tiba berteriak. Ah, kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Pergi sekarang. Jangan. Sen Mi terkejut dan mencoba mendorong Chen Jiu menjauh. Namun, dia tidak bisa mendorongnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Setelah beberapa saat, dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Perasaan memabukan itu membuatnya tenggelam lebih dalam ke dalam dirinya, tidak mampu melepaskan diri. Setelah sekian lama, Kamui tegak dan terbuka sepenuhnya. Sungguh memesona dan indah. Sungguh memabukan. Zizi-zi-zi-zi-zi, suara di bawah membuat Kamui merasa malu. Dia sangat malu hingga wajahnya berdarah. Long Jiu, cepat keluar. Dasar bajingan besar, apa kau belum selesai? Ni, R, bagaimana kamu tahu kalau aku haus? Chen Jiu segera keluar dan bertanya dengan wajah penuh pertanyaan. Kau, kau menjijikkan. Bagaimana kau bisa memakan benda-benda di sana? Kamui menata pria ini. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh Mier adalah inti dari langit dan bumi. Sama sekali tidak kotor, kata Chen Jiu tulus. Ini bukan omong kosong. Keringat wanita dengan kualitas terbaik bisa harum. Cinta seperti ini adalah semacam makanan yang sangat lesat. Bagi kedua belah pihak, ini adalah semacam keuntungan yang langka. Kamu, di mana kamu mempelajari keterampilan ini? Sungguh menyiksa. Jangan lakukan ini di masa mendatang. Oke. Kamui memperingatkan dengan marah. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Mie, R. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanya Chen Jiu. Ah, aku. Aku tidak tahu. Pokoknya, ini tidak benar. Kau mengerti. Kamui tidak sanggup menghadapinya. 432. Baiklah. Karena kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Chen Jiu sedikit kecewa dan berbaring dengan lesu. Hei, Long Jiu, ada apa denganmu? Melihat Chen Jiu sedikit tidak senang, Kamui tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Tidak ada, mungkin kita memang bukan tipe orang yang sama. Chen Jiu berkata tanpa daya, Maaf, semua yang kulakukan padamu akhir-akhir ini adalah karena aku menyukaimu. Kalau kamu tidak menyukaiku, lupakan saja aku. Apa? Kenapa kau membicarakan hal ini lagi? Kamui tiba-tiba merasa sakit kepala dan sangat khawatir. Mie, R. Apakah aku sungguh tidak cukup baik untukmu? Chen Jiu bertanya dengan nada rendah, Mengapa hal-hal yang normal di mata pasangan lain justru membuatmu merasa sangat terganggu jika menyangkut dirimu sendiri? A. Dot aku merasa kesal. Kamui tercengang. Apakah salah jika dia bersikap pendiam? Lagipula, dia tampaknya tidak menerima pengejarannya, kan? Mie, R. Menurutmu aku ini orang macam apa? Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Chen Jiu bertanya lagi. Aku, Long Jiu, tidak bisakah kau merasakan hatiku? Kamui mendesah. Niat awalnya adalah untuk membangkitkan nafsu makannya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan dikalahkan olehnya begitu cepat? Dia bahkan belum pulih, bagaimana dia bisa menyenangkannya? Chen Mi tahu bahwa alasan mengapa Long Jiu tertekan adalah karena dia tidak bisa mendapatkan kerja samanya. Itulah sebabnya dia sangat kecewa. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang permaisuri. Tiba-tiba memintanya untuk menyenangkan seorang pria, dia benar-benar tidak sanggup melakukannya. Mie, R. Aku tahu kau adalah seorang kaisar, tetapi kau harus mengerti bahwa kau tidak berada di istana sekarang, dan kau bukanlah kaisar. Sekarang kau adalah wanitaku, kau mengerti. Chen Jiu menasihati dengan sungguh-sungguh. Uh, aku mengerti. Sen Mi mengangguk. Dia tampak sedikit mengerti, lalu melambaikan tangannya, membuat Chen Jiu menoleh dengan kaget. Uh, Mi, R. Kau Chen Jiu tidak dapat membayangkan bahwa Kamui akan langsung menyerangnya. Long Jiu, ini pertama kalinya bagiku. Mungkin aku tidak melakukannya dengan baik. Tolong maafkan aku, oke. Kamui menjelaskan kepada Chen Jiu dengan ekspresi malu-malu. Mi, R. Jangan memaksakan diri. Aku hanya sedih sesaat. Chen Jiu terkejut dan segera menghiburnya. Dia sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk membiarkan Kamui mengakui perasaannya, tetapi dia tidak berani membayangkan bahwa dia akan langsung mengambilnya. Long Jiu, kamu sesak nafas, tubuhmu begitu besar, aku bahkan tidak bisa memelukmu, pasti sangat tidak nyaman. Kamui sangat mendalami perannya. Meskipun dia sedikit kurang familiar dengan perannya, dia jelas berusaha keras untuk mempelajari sesuatu. Tetua Agung benar, meskipun dia adalah permaisuri, dia tetaplah seorang wanita kecil di hadapan suaminya di malam hari. Jika dia terus bersikap seperti permaisuri, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan dukungannya. Atlas wanita mistis itu diwariskan dari leluhurnya, pasti ada makna mendalam di baliknya. Oh, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa, kata Chen Jiu, sangat menikmatinya. Long Jiu, jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu melepaskannya hari ini, oke. Kamui berkata dengan malu-malu, memegang benda ini membuatnya merasa tidak berdaya dan malu, tetapi perasaan ini membuatnya sangat puas dan bahagia. Emosinya yang rumit membuatnya merasa sangat bertentangan, apakah ini yang dirasakan seorang pria? Ini, Mier, apakah kamu bercanda? Chen Jiu terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Orang macam apakah Kamui itu? Dia adalah permaisuri paling legendaris di dunia saat ini, dan temperamennya serta kebangsawanan garis keturunannya cukup untuk menduduki peringkat teratas di benua itu. Penerus klan mitologis adalah eksistensi yang akan diperebutkan banyak orang untuk mendapatkannya. Namun sekarang, orang ini benar-benar telah menguasainya dan bahkan berjanji untuk membantunya mengeluarkan racun untuk menghilangkan dahaganya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini terasa seperti mimpi. Siapa yang punya waktu untuk bermain denganmu? Aku serius, kau mau ikut atau tidak? Kalau tidak, maka aku tidak akan peduli padamu lagi. Kamui menegur, lalu tiba-tiba melepaskan tangannya dan pergi. Aku datang, bagaimana mungkin aku tidak datang? Chen Jiu sangat lugas, dia langsung keluar dan dengan tegas melepaskan semua yang dimilikinya, berbaring tegak di depan Kamui, menunggunya menunggu. Kau, kau benar-benar tidak sabaran. Setelah meludah, Kamui menatap tubuh pria itu dengan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati seorang pria dengan saksama dari jarak sedekat itu. Berkilau dengan cahaya kemasan kuno, penuh dengan kejantanan dan kekuatan yang tak terbatas, pria ini ditakdirkan untuk menjadi berbeda, ditakdirkan untuk melampaui dunia fana. Hal ini terutama berlaku untuk benda di bawahnya, yang membuat kedua tangan Sen Mi tidak dapat menggenggamnya. Jantungnya berdebar-debar, dan dia benar-benar ragu apakah dia benar-benar dapat mengendalikannya. Oh, mari kita mulai, Mi R, permaisuriku. Di bawah antisipasi Chen Ji U, Kamui akhirnya tersipu dan mulai bergerak dengan lembut. Dia tidak mempelajari subatlas legenda dengan sia-sia. Chen Ji U tidak perlu mengajarinya. Semuanya begitu alami, dan gerakannya tepat. Mi R, kamu tidak terlihat seperti seorang pemula, Chen Ji U tidak dapat menahan diri untuk memuji karena dia menikmatinya. F asterisk, Apakah menurutmu aku pernah melakukan ini sebelumnya? Wajah Kamui penuh dengan ketidaksenangan. Ah, Chen Ji U tidak tahan lagi. Tiba-tiba dia melepaskannya. Seperti bidadari yang menaburkan kelopak bunga, dia mengacak-acak rambut sang dewa lagi. Itu sangat memalukan. Dasar bodoh, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau akan datang? Ucap Kamui genit, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Kupikir kau tahu, kata Chen Ji U polos. Apa yang aku tahu? Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Wajah Kamui penuh dengan rasa bersalah. Lihatlah bagaimana kau membuatku seperti ini, bagaimana aku akan keluar besok. Mi R, mengapa kamu tidak mencoba seleraku? Chen Ji U tiba-tiba menyarankan. Apa? Kamu, apa maksudmu? Kamu ingin aku memakan milikmu? Kamu, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Long Ji U, berhentilah bermimpi. Ini tidak mungkin. Kamui sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menolak dengan serius dan sangat buruk. Oh, apakah kamu masih tidak menyukaiku? Wajah Chen Ji U tiba-tiba menjadi sedih lagi. Ah, aku tidak. Kamui segera mengoreksinya. Lalu mengapa kau masih berperasang kabur padaku? Kau pikir aku ini kotor, kan? Kata Chen Ji U dengan nada putus asa. Kamu, bukan itu maksudku. Hanya saja aku, bagaimana aku bisa memakannya. Kamui begitu marah hingga dia menamparkan tempat tidur, dia merasa seperti akan gila. 433 Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu. Chen Ji U menggelengkan kepalanya. Dia tidak memaksanya untuk melakukan apapun, tetapi suasana hatinya menjadi semakin sedih. Long Ji U melihatnya seperti ini. Hati Kamui terasa sakit. Dia melembutkan hatinya dan berkata, apakah kamu ingin aku mencobanya terlebih dahulu? Baiklah, aku jamin kamu akan menyukainya. Chen Ji U tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Dasar orang jahat Kamui tidak ragu setelah menegurnya. Jari-jarinya yang ramping bergerak sedikit dan menggambar sedikit benda itu di wajah cantiknya. Dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya, terlihat sangat menggoda. Bagaimana itu? Bukankah rasanya enak? Tanya Chen Ji U dengan gembira. Ia merasa sangat puas dan bangga. Rasa? Apakah kamu ingin tahu? Kamui tiba-tiba bertanya. Ia, katakan padaku. Chen Ji U menatapnya dengan ekspresi haus. Jika kau mau, kau bisa mencobanya sendiri. Satu kalimat Kamui langsung membuat Chen Ji U menyerah. Ia benar-benar tidak menyangka gadis ini memiliki sisi yang begitu garang. Mendesis. Entah itu lezat atau tidak, tindakan Shen Mi selanjutnya telah membuktikannya. Dia menarik semua yang bisa dijangkaunya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan lembut seolah-olah itu sangat lezat. Pada akhirnya, dia menjelati jarinya seolah-olah dia belum cukup. Dia sangat menggoda. Eh, Mi, R, ayo kita lakukan lagi. Chen Ji U melihat itu dan langsung menjadi panas. Pergilah, aku tidak akan melakukannya. Sekarang sudah malam, aku akan tidur. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya besok. Kamui tidak terus memuaskan Chen Ji U. Sebaliknya, dia pergi tidur sendiri dengan punggungnya menghadap Chen Ji U. Jantungnya berdebar kencang seperti drum. Sebagai permaisuri generasi ini, apa yang dia lakukan hari ini benar-benar tercelah. Itu terlalu tidak masuk akal. Jika dia tidak meninjau atlas kues legenda terlebih dahulu, Kamui merasa bahwa dia akan langsung bunuh diri. Untungnya, dia tahu bahwa ini adalah hal yang wajar antara pria dan wanita. Meskipun Kamui tidak bisa langsung beradaptasi, dia tetap berusaha semampunya untuk menerimanya. Peson aku sungguh tak terbatas. Sepertinya aku sudah menyingkirkan citra pecundang. Chen Ji U tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bahwa kepala pelayan tua itu telah menolongnya. Dia masih berpikir bahwa dia sangat tampan sehingga dia merasa puas diri. Keesokan harinya, Chen Ji U dan Kamui melanjutkan permainan. Mereka sangat senang. Namun, mereka tidak tahu bahwa kepergian mereka menyebabkan keributan di istana asal kekaisaran mitos. Apa, Long Ji U dan Yang Mulia tidak kembali kemarin dan mereka bahkan tidak datang ke pengadilan pagi. Banyak suara terkejut, tetapi sebenarnya ada kecemburuan yang kuat. Khususnya, wajah Zentian Siong, Hua Liu Bing, dan Mu Dayu sangat nguram. Bajingan, membuat masalah di hati kaisar. Long Ji U ini hanyalah inkarnasi iblis. Dia ingin menggunakan kecantikannya untuk merayu kelompok kaisar suci kita. Dia pantas dibunuh. Jika kita tidak menyingkirkan orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kita harus segera menemukan Yang Mulia dan memberitahu dia bahwa dia tersesat dan menjauh dari iblis Long Ji U itu. Aku bersedia menulis surat darah ke surga. Siapa yang bersedia bekerja sama denganku? Aku bersedia, aku bersedia. Zentian Siong dan yang lainnya kini dianggap sebagai pahlawan. Mereka memiliki banyak pengagum. Atas seruan mereka, hampir setengah dari para pahlawan di istana asal menggigit jari mereka dan menulis surat darah kepada kaisar. Mereka bersedia memohon kepada Kamui untuk berubah pikiran dan tidak lagi tersihir oleh iblis itu. Surat darah itu sangat meyakinkan. Namun, situasi saat ini adalah Kamui tidak dapat ditemukan sama sekali. Tidak ada cara untuk mengirimkan surat darah itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengesampingkannya sementara dan menunggu kembalinya Kamui. Penatua, Zentian Siong dan dua orang lainnya buru-buru menemukan Sen Duan dan yang lainnya untuk membuat rencana. Sekarang ini masalah hidup dan mati, jika kau masih ingin mendapat kesempatan, maka kau harus mengalahkan Long Jiu secepat mungkin dan menendangnya keluar sepenuhnya. Jika tidak, jika kau menundanya terlalu lama, kau akan kehilangan kesempatan, Sen Duan memperingatkan dengan sangat serius. Penatua, apakah kita benar-benar telah mencapai titik di mana kita harus mengambil tindakan? Jika yang mulia tidak mengizinkannya dan malah menyalahkan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Zentian Siong berkata dengan cemas. Jika mereka gegabuh mengambil tindakan terhadap Long Jiu, tidak hanya akan menimbulkan ketidakpuasan di dunia, tetapi Kamui juga akan sulit dilewati. Inilah yang dikhawatirkan Zentian Siong dan yang lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan Chen Jiu bersikap begitu sombong? Huh, kau tidak tahu. Tetua tertinggi telah memberikannya kepada yang mulia. Kau tidak punya banyak waktu lagi untuk menggunakannya. Sen Duan menghela nafas. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, hal itu tidak diragukan lagi membuat Zentian Siong mengerti urgensi masalah tersebut. Tetua, jangan khawatir, aku akan segera kembali dan menulis surat darah untuk menantang Long Jiu. Kita akan bertanding dan memutuskan siapa pemenangnya, Zentian Siong segera berjanji. Hua Liu Bing dan Mu Dayu tentu saja menerima instruksi yang sama. Setelah ketiga toko itu kembali dari istana, mereka sekali lagi menulis surat darah untuk menantang Chen Jiu. Long Jiu, jika kau benar-benar lelaki sejati, maka datanglah dan bertarunglah denganku. Aku, Bodhisattva, akan mewakili surga untuk menghukum orang munafik dan pengkhianat sepertimu. Long Jiu, dasar bajingan pengecut, aku akan menunggumu di istana untuk diadili atas kejahatanmu. Long Jiu, kau penjahat, kekaisaran tidak akan membiarkanmu hidup. Aku, An Bang, akan menegakkan keadilan atas nama surga dan melenyapkanmu, tumor ganas yang ingin menggerogoti kekaisaran. Siong yang mengguncang langit dan yang lainnya tidak menahan diri dan secara terbuka menantang Chen Jiu. Seluruh kekaisaran mitos menjadi gempar. Berita itu menyebar seperti api untuk memaksa Chen Jiu mengungkapkan tubuh aslinya dan bersaing dengan mereka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pahlawan kurban tiba-tiba menjadi pendosa? Apa yang dilakukannya? Orang-orang menjadi bingung. Pahlawan pengorbanan tidak bersalah. Jangan berani-berani memfitnahnya. Klan Long Gu tentu saja tidak akan tinggal diam dan menonton. Mereka segera membalas dendam atas tuduhan ketiga orang itu. Bodhisattva, Jun Zi, An Bang pasti sudah tahu tentang latar belakang Long Jiu. Dia pasti inkarnasi dari seorang penjahat. Ada banyak orang yang mengatakan berbagai hal. Ada juga banyak orang yang mendukung Zentian Xiong dan yang lainnya. Pertarungan ini tampaknya tak terelakkan karena bukan sekadar persaingan antara beberapa orang. Pertarungan ini menggambarkan siapa yang benar dan siapa yang jahat. Kebenaran pada akhirnya akan menang atas kejahatan dan mengembalikan cahaya ke dunia. Orang-orang sangat percaya akan hal ini. Di kekaisaran mitos, ketika badai sedang berkecamuk, Chen Jiu, sebagai orang yang paling penting, tidak merasa sedikitpun khawatir atau takut karena hal-hal sepele ini. Sebaliknya, ia agak menikmati kesenangan dan melupakan tugasnya. Di sebuah penginapan kecil di perbatasan kekaisaran mitologi, Chen Jiu berdiri di sana dengan aura yang seolah menembus langit. Seorang gadis cantik berlutut di depannya dengan patuh. Dia malu-malu dan gembira, memegang benda besar di tangannya. Benda itu sangat menarik perhatian. 434 Telanjang, kecantikan dan kekuatan maskulin Chen Jiu yang terpancar melalui tubuhnya, membuatnya sangat menarik bagi wanita dan membuat pria cemburu. Long Jiu, di depan Chen Jiu, seorang wanita berlutut, wajahnya memerah karena malu. Dia memiliki penampilan yang tidak biasa dan aura yang tampaknya berasal dari zaman kuno, mengejutkan dunia. Dia seperti Dewi Sejati yang hidup di era saat ini. Mi, R, jika itu sulit bagimu, lupakan saja, jangan memaksakan diri. Chen Jiu menghibur. Wanita di depannya tidak diragukan lagi adalah Kamui. Shen Mi adalah permaisuri yang tak tertandingi dari satu generasi. Zentian Siong dan yang lainnya telah berusaha sekuat tenaga untuknya. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk tunduk pada pria lain. Sebagai pria ini, Chen Jiu sangat bangga dan senang. Masalah hari ini bukan diusulkan olehnya, tetapi oleh Kamui, dia ingin menggunakan ini untuk memotivasi Chen Jiu dan memberinya motivasi tanpa batas. Tetapi ketika sampai pada hal itu, Kamui tampaknya menyadari bahwa dia telah meremehkan Chen Jiu dan ragu-ragu. Tidak, aku bisa melakukannya. Kamui tidak ingin dipandang rendah oleh Chen Jiu. Dia akhirnya menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Mi, R, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu menggigitku, maka kita tidak akan terpisahkan. Jika aku mati dalam pertempuran, lalu apa yang akan kamu lakukan? Chen Jiu segera mengingatkannya. Jika kau mati dalam pertempuran, maka aku, Kamui, tidak akan hidup sendiri. Kamui dan yang lainnya jelas tahu tentang kejadian terkini di Kekaisaran. Meskipun dia ingin menolak pertempuran ini, dia tahu bahwa pria ini tidak dapat melarikan diri, karena ini merupakan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Mi, R, mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah aku, Long Jiu, pantas menerima hal ini? Chen Jiu sangat tersentuh. Meskipun dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini, melihat Kamui begitu kuat mendukungnya, dia sangat bersyukur. Dasar orang tak berperasaan, tidakkah kau pikirkan apa yang telah kita lakukan akhir-akhir ini? Apa kau pikir aku bisa meninggalkanmu dan mencari pria lain? Apa pendapatmu tentangku, Kamui? Kamui menegur dengan nada tidak puas. Dalam beberapa hari bermain, mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain. Tindakan mereka di malam hari telah menembus semacam batasan. Dapat dikatakan bahwa kecuali langkah hari ini dan langkah terakhir, mereka telah bermain bersama dan telah mencapai tingkat keintiman yang sebenarnya. Kam itu terbuat dari besi, para prajurit mengalir seperti air. Sekarang, hubungan antara keduanya lebih baik dari besi. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, itu tidak akan berubah. Mi, R, terima kasih telah mempercayaiku. Chen Jiu mengangguk penuh terima kasih, dan berkata dengan sangat tegas, Demi kamu, aku harus memenangkan pertempuran ini. Bagus sekali, Long Jiu, aku sangat menghargaimu, kamu mengangguk senang, lalu tiba-tiba menelan ludah. Oh, Mi, R, ilmu bela dirimu sangat hebat. Seru Chen Jiu, melihat permaisuri berlutut di depannya, melayaninya tanpa mempedulikan citranya, dia sangat bersemangat dan bahagia. Zen Tian Xiong, Hual Yubing, Mudayu, saya khawatir kalian semua tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita yang kalian semua perjuangkan dengan keras setelah saya rebut jiwa dan raganya. Jika kalian bertarung lagi, bahkan jika kalian bertarung sampai mati, saya khawatir kalian tidak akan dapat mengubah semua ini, haha. Long Jiu, kau benar-benar kuat. Kamui tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan saat melayani Chen Jiu. Tria ini membuatnya merasa seperti akan meleleh sepenuhnya. Ia benar-benar tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya, tetapi juga tidak dapat menyingkirkannya. Ah, Mi, R. Chen Jiu menatap wajah mabuk Kamui, dan tidak dapat menahannya lagi. Gudong, setelah beberapa saat, Kamui terbatuk beberapa kali, lalu segera memutar matanya dan berkata, Dasar bajingan, kenapa kamu mengantri begitu banyak, apa kamu tidak khawatir dengan tubuhmu? Tidak apa-apa, air maniku sangat kental. Mi, R. Kamu pasti akan senang telah menemukanku sebagai suamimu di masa depan, karena hanya garis keturunanku yang bisa mewariskan keluarga legendarismu. Chen Jiu membanggakan dirinya tanpa malu-malu. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir aku, Kamui, mencari seorang pria hanya untuk berkembang biak dan meneruskan garis keturunanku. Kamui sangat tidak senang. Mi, R., lihatlah dirimu. Kenapa kamu marah lagi? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak bermaksud seperti itu. Lagi pula, hubungan kita berdua baik-baik saja. Bagaimana mungkin kita tidak punya anak? Bagaimana menurutmu? Chen Jiu segera membujuknya. Kau sungguh tidak bermaksud begitu. Kamui menegaskan. Aku benar-benar tidak melakukannya, sumpah. Chen Jiu langsung mengumpat. Baiklah, aku percaya padamu. Kamui tersenyum di sela-sela tangisannya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan malu-malu. Long Jiu, apakah kau benar-benar ingin memilikiku? Ini, ini bukan saat yang tepat, kan? Chen Jiu ragu sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berkata dengan tegas, menurutku, sebaiknya kita bicarakan ini setelah aku mengalahkan mereka, ya? Long Jiu, tapi aku agak takut. Kamui tampak khawatir, jika kita melakukan itu, jika sesuatu terjadi padamu, aku masih bisa meninggalkanmu garis keturunan. Mi, R., apakah kamu ingin sesuatu terjadi padaku? Chen Jiu tersentuh, tetapi dia langsung berpura-pura tidak senang. Sebagai seorang wanita, dia rela mengambil inisiatif untuk meminta seorang pria mewariskan garis keturunannya saat nyawanya dalam bahaya. Seberapa besar dia mencintai pria ini? Long Jiu, aku tidak melakukannya. Aku hanya takut. Kamui menjelaskan dengan cemas. Aku tahu, Mi, R., jangan khawatir, tidakkah kau tahu kemampuanku? Aku bisa mengubah bulan di langit, apa yang perlu ditakutkan dari tiga demi Sein? Chen Jiu mengakui bahwa dia bisa mengubah bulan untuk menenangkan Kamui. Jangan sombong lagi, aku tidak percaya padamu. Kamui menyeka air matanya, lalu bersandar lembut pada Chen Jiu, dan berkata, Long Jiu, kenapa kita tidak hentikan saja kompetisi ini? Aku akan memerintahkan harem dibubarkan, dan mereka semua akan binasa. Mi, R., jangan bercanda, ini adalah pertarungan antara kita para lelaki, dan juga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kau tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa kau menikahi seorang lelaki jahat, kan? Chen Jiu tersenyum dan menghiburnya, lagi pula, aku tidak bisa membiarkan seluruh kekaisaran mengutupku di belakangku. Long Jiu, meskipun reputasi itu penting, selama kamu baik-baik saja, semuanya bisa berubah perlahan. Kamui mendesak, tampaknya dia bertekad untuk menikahi Chen Jiu. Wanita adalah makhluk yang berhati lembut. Mereka tidak seperti pria, yang rela mengorbankan nyawa demi ketenaran dan kekayaan. Yang mereka butuhkan sangat sederhana, yaitu agar orang-orang yang mereka cintai dan kerabatnya aman dan sehat. Itu sudah cukup. Baiklah gadis baik, jangan bicara lagi, biarkan aku mengagumi kecantikanmu, oke. Chen Jiu berkata, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Kamui, tidak bisakah kamu tidak malu hari ini. 435 Ya, Kamui menganggupkan kepalanya pelan dan berdiri lagi. Meskipun dia tidak setinggi dan sekuat pria, dia masih memiliki temperamen dan sikap seorang permaisuri. Banyak orang merasa kagum dan memujanya. His, yang membuat orang-orang menatapnya dengan heran adalah ketika sang permaisuri benar-benar mengangkat lengannya dan menanggalkan pakaiannya. Ini, apakah dia akan mengganti pakaiannya? Namun, tampaknya tidak demikian. Toh, masih ada seorang pria di depannya. His, mengikuti gerakan kecil tubuh halus Kamui dan sedikit mengangkat kakinya yang seperti batu giok, dia tiba-tiba menjadi wanita cantik yang telanjang dan halus. Penampilannya yang cerah dan menggoda itu membuat Chen Jiu terpana di tempat. Long Jiu, aku tidak akan melepas ini, wajah Kamui yang seperti batu giok memerah karena malu. Uh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chen Jiu tidak mempermasalahkannya karena penampilan Kamui tidak ada bedanya dengan telanjang bulat. Tubuhnya mungil, tinggi, dan mulus. Tidak ada sedikitpun lemak di tubuhnya. Kakinya yang ramping dan lurus terlihat sangat jelas, sempurna. Pada tubuh yang seperti Dewi ini, ada sehelai pakaian, tetapi seolah-olah dia tidak mengenakan apapun. Ini membuatnya tampak lebih cantik dan bergerak. Gaun sutra emas kupu-kupu mirip dengan bikini one piece. Gaun itu melekat erat pada kulit Kamui dan sangat tipis. Begitu tipisnya sehingga setiap pori-pori di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Tentu saja, semua hal tidak dapat lepas dari pandangan Chen Jiu. Dilihat seperti ini, dengan lapisan emas sebagai pelapis, Kamui tidak diragukan lagi terlihat lebih mulia dan artistik. Hal itu membuat pria semakin tergila-gila. Long Jiu, jangan lihat ke sini. Tidak enak dilihat, Kamui menjepit erat kedua kakinya yang seperti batu giok. Dia juga sedikit gugup di bawah tatapan Chen Jiu. Mengapa kau akan memberikannya padaku? Mengapa kau tidak membiarkanku melihatnya? Chen Jiu terkekeh dan menggoda. Ah, aku. Aku benar-benar tidak terlihat baik di sini. Kamui juga menunjukkan sedikit rasa rendah diri saat ini. Oh, apakah kamu sudah memodifikasinya sebelumnya? Chen Jiu bertanya dengan mata terbelalak. Apa maksudmu dengan modifikasi? Dia sudah seperti ini sejak dia masih muda. Dia sedikit berbeda dari yang lain. Dia sedikit buas. Kamui menjelaskan dengan bingung. Berbeda dari yang lain? Mengapa saya tidak melihat sesuatu yang berbeda terakhir kali? Chen Jiu bingung. Itu karena kau tidak memperhatikan. Dia wanita, bukan monster, tegur Kamui. Meskipun mereka berbeda, mustahil bagi mereka untuk benar-benar berbeda. Baiklah, bersikaplah baik. Nier, jangan malu-malu. Biarkan suamimu melihatnya dengan baik. Kamu harus tahu bahwa menantu perempuan yang jelek cepat atau lambat harus bertemu dengan mertuanya. Kaki istri akan dipisahkan oleh suaminya cepat atau lambat. Chen Jiu segera mencoba membujuknya. Kalau begitu, kau tidak boleh menertawakanku karena tidak tahan Kamui perlahan menurutinya dan berpisah darinya, menunggu kritiknya. Eh, apa bedanya? Setelah melihatnya, Chen Jiu merasa pusing lagi. Dia merasa bahwa dia mirip dengan wanita lainnya. Tidak bisakah kamu melihat? Dagingku kendur. Tidak terlalu kentara saat aku mengenakan pakaian. Kalau tidak percaya, lihat ini. Pada titik ini, Kamui tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Dia mengungkap kekurangannya dan mengungkapkan kesedihannya. Dia dengan lembut menarik tangannya ke bawah dan sesuatu yang aneh terjadi. Eh, ini, mata Chen Jiu membelalak. Dia sedikit tercengang. Long Jiu, kau tidak boleh meremehkanku, ucap Sen Mi dengan nada sedih. Mi, Er, kamu orang yang luar biasa. Chen Jiu langsung mendesah. Kamu, apakah kamu masih membenciku? Huff, lupakan saja. Aku tidak akan meminta cintamu. Kamui marah. Konsekuensinya serius. Dia segera mengenakan pakaiannya dan tidak memberi Chen Jiu waktu untuk mengaguminya. Mi, Er, kamu terlalu sensitif. Kalau kamu marah, setidaknya biarkan aku menyelesaikan kalimatku, kan? Chen Jiu menghampiri Kamui dengan wajah lucu. Ia segera memeluknya dan membujuknya, ketika aku mengatakan bahwa kau luar biasa, bukan berarti kau tidak hebat. Sebaliknya, aku memujimu. Jangan merasa rendah diri. Wanita sepertimu adalah yang terbaik di antara wanita. Jet tempur adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Jet tempur apa? Jangan bilang kau sedang mengutukku. Sen Mi masih sedikit ceroboh. Bagaimana mungkin? Maksudku, kau bahkan lebih cantik daripada wanita cantik lainnya. Aku benar-benar mencintaimu sampai mati. Dalam kondisi buruk rupa, tetapi dalam kondisi kecantikan yang luar biasa. Wanita biasa pasti ingin mengemis, tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkannya seumur hidup mereka. Benar-benar, tahukah kamu apa yang salah denganku? Kamui bertanya lagi, tubuh bagian bawahnya selalu menjadi masalah di hatinya. Alasan mengapa dia selalu mengenakan gaun sutra emas kupu-kupu sebagian besar karena itu. Tentu saja, kampung halamanku sudah meneliti ini secara menyeluruh. Ini disebut senjata terkenal, kata Chen Jiu serius. Apa, mengapa kampung halamanmu meneliti hal ini? Kamui menatapnya dengan heran. Nih, R, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa orang-orang di kampung halamanku kotor? Chen Jiu berkata dengan tidak senang, meneliti tubuh manusia adalah urusan yang sangat serius. Jangan terlalu berpikiran buruk tentang kampung halamanku. Baiklah, apa bagusnya senjata terkenal ini? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamui bertanya dengan bingung. Apakah saya bersemangat? Chen Jiu menyeka wajahnya dan menjelaskan, wanita dengan tubuh sepertimu jauh lebih kuat daripada wanita biasa dalam hal itu. Pria biasa tidak akan mampu mengatasinya sama sekali. Long Jiu, apakah kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa aku cabul? Kamui berkata dengan tidak senang, kau membuatnya terdengar sangat buruk. Seolah-olah aku bisa memakan kalian. Omong kosong. Huh, kau tidak mengatakannya. Jika seorang wanita sepertimu bertemu dengan orang-orang lemah, kau benar-benar bisa memeras mereka sampai kering. Apakah kau tidak pernah mendengar tentang kematian muda? Beberapa wanita membawa sial bagi suami mereka. Sebenarnya, mereka terlalu kuat dan para pria terlalu lemah. Jadi dalam beberapa tahun, para pria akan mati. Kata Chen Jiu serius. Omong kosong. Tidak seseram yang kau katakan. Kalau begitu, aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menyakitimu. Kamui memutar matanya. Dia tidak setuju. Mi, R, lihat ini. Senjata ini bisa membunuh semua wanita dalam sekejap. Apakah menurutmu senjata terkenal atau senjata dewa ada gunanya di hadapanku? Chen Jiu kemudian dengan bangga memamerkan kekuatannya. Itu benar-benar tingkat kekuatan dan kepercayaan diri yang mengejutkan. Kau, kau aneh. Kamui menatapnya dan tersipu. Dia sudah merasakan kekuatan Chen Jiu. Mi, R, beruntung sekali kau bertemu denganku. Jika kau benar-benar memilih pria-pria itu, semuanya akan berakhir tragis. Kata Chen Jiu dengan bangga. Huff, kalau mau merayuku, bilang saja. Kenapa harus bertele-tele? Kamui mendengus. 436. Aku berkata jujur, aku tidak berbohong padamu, kata Chen Jiu polos. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kau bahkan menggunakan ini untuk membicarakan sesuatu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kamui tidak senang. Bagi seorang wanita, kemampuan ini merupakan semacam modal. Namun, wanita berbeda dengan pria. Mereka pasti tidak ingin menggunakan ini untuk pamer atau semacamnya. Wanita itu tertutup dan pendiam. Hal semacam ini, bahkan jika mereka benar-benar memilikinya, mereka tidak akan mau mengakuinya sama sekali. Setidaknya sebelum mereka berdua resmi menjadi suami istri, dia tidak akan pernah mengakuinya. Namun setelah kejadian ini, Kamui jelas lebih percaya diri. Dia akhirnya tidak mempermasalahkan beberapa kekurangannya lagi. Suatu malam berlalu, keduanya berpelukan. Meskipun cuaca hangat, mereka tidak melewati batas. Tepat ketika mereka berdua sedang bersikap manis dan tidak ingin bangun di siang bolong, di istana Yuan, Zhen Tian Xiong dan para tetua lainnya menjadi gila. Meskipun para tetua tidak mengatakannya dengan jelas, mereka jelas merasa ada yang tidak beres. Sebagai pria, siapa di antara mereka yang tidak khawatir bahwa Long Ji U akan memberikan Kamui kepada yang asli. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Long Ji U pada akhirnya, jika kesucian Kamui hilang, itu pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi Zhen Tian Xiong dan yang lainnya. Sebagai seorang pria, hal yang paling mereka benci adalah diselingkuhi. Long Ji U, kau iblis jahat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Jangan bersembunyi lagi, aku sudah tahu tentang kau yang melahap desa Zhou. Cepat keluar dan terima kematianmu. Biarkan aku membantu jiwa-jiwa desa Zhou untuk beristirahat dengan tenang, untuk memaksa Chen Ji U keluar, Zhen Tian Xiong dan yang lainnya bersedia melakukan apa saja. Saat ini, memaksa Chen Ji U keluar adalah hal yang paling penting. Sedangkan untuk kejahatan, itu hanya omong kosong. Mereka bisa dengan santai melemparkannya padanya. Long Ji U, kau iblis yang tak tertandingi. Sepuluh tahun yang lalu, untuk mengembangkan ilmu jahatmu, kau mengambil 530 ribu wanita dari desa Tian Yang. Yang paling menyebalkan adalah kau bahkan tidak melepaskan babi, sapi, dan bebek. Kau tidak layak menjadi manusia. Kekaisaran kami tidak akan membiarkan sampah sepertimu hidup. Hua Liu Bing bahkan lebih kejam, memarahi Chen Ji U. Long Ji U, jangan pikir aku tidak bisa mengenalimu hanya karena kau mengubah penampilanmu. Kau sebenarnya adalah iblis rubah jantan. Kau iblis jahat, kau berhayal menggunakan kecantikanmu untuk merayu yang mulia dan mendatangkan kekacauan ke dunia. Kau benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kau pantas dibunuh. Mu Dai U juga marah. Omong kosong, dia adalah pahlawan yang mengorbankan hidupnya. Klan Long Long Gu berjuang keras untuk melindungi reputasi Long Ji U. Huff, kau sendiri juga iblis. Kau hanya serigala dari suku yang sama dengan serigala dan iblis rubah. Siong pengguncang surga dan yang lainnya melawan dengan ganas. Setan, sampah, setan, keluarlah dari sini dan mati. Penolakan Chen Ji U untuk muncul menyebabkan suara Siong yang mengguncang langit dan yang lainnya menjadi semakin keras. Pada akhirnya, mayoritas orang mendukung mereka. Mereka mengira Chen Ji U memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak berani muncul. Di suatu kota terpencil, dua orang sedang makan dengan gembira. Mendengar pembicaraan di sekitar mereka, mereka tidak dapat melanjutkan makan. Long Ji U, jangan pedulikan mereka. Aku percaya padamu. Kamui melihat ekspresi Chen Ji U yang agak jelek dan buru-buru mencoba membujuknya. Sialan, Siong pengguncang surga dan yang lainnya. Awalnya aku menghormati mereka sebagai manusia, tetapi aku benar-benar tidak menyangka mereka bertiga adalah tiga anjing gila. Chen Ji U benar-benar sedikit marah. Dia juga tidak tahan dikutuk seperti ini. Iya, mereka benar-benar keterlaluan. Kamui mengerutkan kening. Dia juga sangat tidak puas. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali dan memberi mereka pelajaran. Chen Ji U melanjutkan dengan dingin, Aku ingin memperjuangkan keadilan. Aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini berhasil. Long Ji U, Kamui tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jangan khawatir, aku yakin. Chen Ji U menarik tangan Kamui dan dengan tegas memasuki ruang angkasa. Mereka menghilang dari perbatasan dan kembali ke istana kekaisaran. Di dalam istana Yuan, kedatangan seseorang langsung menimbulkan kegemparan di tempat ini. Penjahat, Kau benar-benar berani kembali, seketika, puluhan orang menentang Chen Ji U dengan kekerasan dan permusuhan yang sama. Bajingan, kalian pikir kalian siapa? Chen Ji U melotot ke arah mereka. Tekanan kuatnya menyebabkan puluhan orang muntah darah dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Ah, Long Ji U sudah kembali. Pahlawan pengorbanan hidup, Kau akhirnya kembali. Orang-orang yang selama ini mendukung Chen Ji U telah ditekan hingga tak bisa mengangkat kepala. Sekarang setelah di akhirnya muncul, mereka menghela nafas lega. Ya, aku kembali. Tunggu saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Timbangan keadilan akan selalu berada di pihak kita. Chen Ji U bersumpah dengan sungguh-sungguh. Huff, Iblis, kau kembali di waktu yang tepat. Aku, Siong pengguncang langit, akan sepenuhnya melampauimu demi jiwa-jiwa desa Zou. Siong pengguncang langit muncul di waktu yang tepat. Sampah, Long Ji U, kau Iblis, kau bahkan tidak mau melepaskan babi, sapi, anjing, dan domba. Membiarkanmu hidup adalah penghinaan terhadap martabat manusia kami. Hua Liu Bing muncul, wajahnya menyeramkan. Rubah Iblis, kau membunuh rekan-rekanmu, menggunakan klan naga kuno sebagai kedok, dan membingungkan yang mulia. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatanmu. Mu Dai Yu juga muncul. Haha, sungguh menggelikan. Chen Ji U tertawa dingin, kau telah menghina karakter dan reputasiku. Kau pasti akan membayar harganya. Long Ji U, besiaplah untuk mati. Ketiganya membentuk segitiga, mengelilingi Chen Ji U dengan erat. Sambil berbicara, mereka bersiap untuk melakukan langkah pertama dan membunuh Chen Ji U untuk melampiaskan kebencian mereka. Dekrit kekaisaran telah tiba. Pada saat ini, sebuah suara tajam terdengar, memaksa mereka bertiga untuk menghentikan tindakan mereka. Long Ji U, si Yong pengguncang langit, Hua Liu Bing, Mu Dai Yu, kalian berempat menerima dekrit kekaisaran. Seorang kasim tua membacakan dekrit. Atas kehendak langit, Yang Mulia telah menetapkan bahwa kalian berempat adalah pilar negara. Namun, sekarang setelah terjadi pertikaian, sulit untuk membedakan antara kalian dan aku. Aku memerintahkan kalian berempat untuk bertanding seni bela diri di hadapan kaisar. Gunakan cara yang paling jantan untuk menyelesaikan keluhan kalian. Jangan saling memfitnah karena hal ini. Iya, si Yong yang mengguncang surga dan yang lainnya menerima dekrit kekaisaran. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakangnya. Setelah menghina Long Jiu selama beberapa hari, mereka akhirnya menghancurkan reputasinya. Namun dengan dekrit kekaisaran dari kamu ini, semua perselisihan telah dikaitkan dengan keluhan pribadi. Dengan kata lain, apa yang mereka katakan hanyalah omong kosong tanpa bukti apapun. Yang Mulia Bijaksana, rakyat jelata ini sangat berterima kasih. Chen Jiu tersenyum. Dia sudah menduga hal ini. Huff, Long Jiu, tunggu saja dan lihat saja. Si Yong yang mengguncang surga dan yang lainnya mencibir dan berjalan menuju istana. Tidak peduli apapun, memaksa Chen Jiu keluar dan membunuhnya dengan sengaja adalah tujuan terbesar mereka. 437. Gemuru, cahaya bintang berhamburan dan menghancurkan dunia. Sebuah tombak besar, suci, dan agung muncul di langit, siap melaksanakan penghakiman surga pada Chen Jiu. Surga, dunia Xingqen beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Kekuatan pinjaman Xingqen ini cukup untuk menghancurkan sungai besar. Suara-suara terkejut terdengar dari kerumunan pejabat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan cemas. Dia hanya seorang Grandmaster Level 4. Bagaimana dia bisa menghadapi serangan sebesar itu? Fisik Xingqen terlahir dengan kelebihan yang luar biasa. Long Jiu pasti sudah mati. Sayang sekali bukan kita yang membunuhnya. Zentian Xiong dan Mu Dayu tertawa mengejek. Ya, menurut mereka, jika Hualiubing menggunakan cara seperti itu, bahkan seorang Grandmaster Level 7 akan langsung terbunuh. Bagaimana Chen Jiu bisa bertahan hidup? Long Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Kamui belum pernah melihat Chen Jiu bertarung sebelumnya, jadi dia sangat khawatir. Membelah langit dan membelah bumi, akulah yang unik dan benar. Tepat ketika semua orang tidak optimis tentang peluang Chen Jiu, dia tiba-tiba menebaskan sinar pedang, membutakan mata semua orang. Penciptaan, kuno, unik, purba. Semua orang merasa seolah-olah mereka tidak dapat mulai menggambarkan cahaya pedang ini. Kekuatan epiknya telah mencapai tingkat di mana ia dapat menciptakan dunia. Boom! Pedang cahaya dan tombak penghakiman bertabrakan. Tombak penghakiman yang sangat suci dan kuat itu sekarang seperti tahu. Setelah jeda sebentar, tombak itu langsung dikalahkan. Cahaya bintang berhamburan, dan kekuatannya benar-benar hilang. Apa? Sialan! Bintang-bintang surgawi turun. Penghakiman terakhir. Hua Liu Bing sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan di siang bolong, bintang-bintang tiba-tiba muncul di langit. Energi astral yang kuat terkondensasi menjadi tombak besar yang dapat menembus langit. Itu adalah penghakiman dunia, penghakiman kejahatan. Boom! Tombak besar itu jatuh dan menghalangi kekuatan pedang pembelah langit dan bumi, dan perlahan-lahan menghancurkannya. Namun, ujung tombak besar itu tidak ada lagi. Long Jiu, mati, bersamaan dengan raungan Hua Liu Bing, terdengar gemuruh keras saat dunia runtuh. Waktu dan ruang terlempar ke dalam kekacauan. Tombak perkasa itu seperti gunung surgawi yang runtuh, menghancurkan Chen Jiu. Situasinya mengerikan. Haha, kita pasti mati. Zentian Xiong dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, karena seluruh alun-alun tertusuk ke tanah oleh tombak besar itu, itu sangat luar biasa. Ini, akan baik-baik saja. Wajah Kamui memucat saat dia mengepalkan tangannya. Long Jiu, kamu bisa melakukannya. Jangan mengecewakanku. Gemuruh, serangan balik Chen Jiu yang kuat tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Seketika, tombak-tombak besar di langit hancur lapis demi lapis, pecah dan hancur dalam sekejap. Apa, domain yang diciptakan oleh seorang Grandmaster level 4 sepertimu benar-benar dapat menghancurkan hukum astralku? Mata Hua Liu Bing membelalak karena terkejut. Di alam naga sejati, aku adalah dewa. Chen Jiu muncul di lautan cahaya kemasan. Banyak naga emas berenang ke sana kemari, terhubung dengan asal muasal dunia. Mereka memujanya sebagai dewa mereka. Kekuatannya saat ini melampaui kekuatan seorang Grandmaster puncak. Dia tampaknya mampu melanggar aturan dan melampaui manusia biasa. Ini, ini terlalu kuat. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster tingkat 4 bisa sekuat itu? Banyak orang terkejut, dan mereka semua terkejut oleh Chen Jiu. Dia memang punya beberapa keterampilan. Kamui menghela nafas lega. Dia menantikannya. Sialan, aku tidak percaya kalau domainmu lebih kuat dari milikku. Penghakiman Xing Chen, Hua Liu Bing mengamuk, mengaktifkan kekuatan bintang-bintang di langit. Mereka berkumpul menjadi pilar bintang dan menekan Chen Jiu sekali lagi. Tidak ada gunanya. Membelah langit dan membelah bumi. Chen Jiu berada di domain. Ribuan naga berkumpul untuk membentuk aura pedang yang kuat. Pedang itu menebas cahaya, menghancurkan lautan bintang dan menghancurkan asal-usul bintang. Dengan postur yang tak terkalahkan, pedang itu menyerbu ke domain Hua Liu Bing. Buka, Chen Jiu tiba-tiba berteriak. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Yang membuat semua orang terkejut, dia benar-benar menebas domain Hua Liu Bing dengan cara yang sombong. Kau, kau hanyalah monster. Pilar surgawi Sing Chen. Ekspresi Hua Liu Bing berubah drastis. Ia menggunakan kartu trufnya. Pilar di belakangnya bersinar terang, menerangi langit berbintang. Itu membuat hukum-hukum surga kehilangan kilaunya. Long Jiu, mari kita lihat apakah kau masih hidup. Begitu pilar surgawi muncul, semua hukum dan asal-usul akan hancur. Zentian Xiong dan yang lainnya melotot marah. Sudah berakhir. Long Jiu, matilah. Hua Liu Bing melotot kejam. Dia dengan tegas melepaskan pilar surgawi Sing Chen. Seluruh langit tampak bergetar. Seolah-olah bintang-bintang sedang mengamuk. Kau bukan orang suci sejati. Kau tidak dapat mendukung dunia ini. Buka. Chen Jiu mencibir dan menebas dengan pedangnya. Boom. Tiang langit itu sangat menentukan dan kuat. Bahkan, ia berhasil memblokir serangan tiang langit Hua Liu Bing tanpa mengalami kerugian. Sayangnya, yang membuat Chen Jiu merasa sedikit tidak berdaya adalah pedangnya tidak berhasil memutuskan pilar langit suci lawannya dan membunuhnya. Ini. Long Jiu, kau membuatku marah. Tunggu saja, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tubuh puncak Sing Chen. Hua Liu Bing melihat bahwa pilar surgawi terhalang. Dia bahkan lebih marah. Kembalilah ke surga, berkorbanlah untuk surga. Sing Chen jatuh, hancurkan alam semesta. Semua orang tidak percaya, tiba-tiba api menyala di pilar bintang surgawi. Api itu sebenarnya membakar sumber pilar bintang surgawi. Orang harus tahu bahwa ini adalah fondasi Hua Liu Bing. Jika satu tangkai hancur, seluruh basis kultivasinya pasti akan mundur. Hua Liu Bing, kali ini dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Long Jiu harus mati. Zentian Xiong dan yang lainnya sangat bersemangat. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Long Jiu, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Saraf Kamui menegang lagi. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Long Jiu. Boom! Terjadi perubahan besar di alam semesta. Yang membuat Chen Jiu sangat terkejut adalah saat pilar surgawi terbakar, seluruh langit runtuh dan terhubung dengan alam semesta, menyilaukan dan menyilaukan. Di bawah cahaya pilar surgawi, sebuah bintang besar jatuh berjatuhan, seakan hendak turun ke dunia fana dan menghancurkan alam semesta. Haha, Long Jiu, aku tidak ragu menggunakan sumber bintang surgawi untuk menghancurkanmu. Ini adalah serangan tingkat Xiong. Mari kita lihat bagaimana kau menangkisnya. Hua Liu Bing, yang mengira bahwa ia akan menang, tidak dapat menahan tawa. Apakah begitu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kemampuan kecil ini dapat menyakitiku? Chen Jiu mencibir beberapa kali. Ekspresi wajahnya sangat aneh. Begitu anehnya sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Orang ini? Apakah dia benar-benar punya cara untuk menghadapinya? Bahkan Zentian Xiong dan yang lainnya tidak bisa menahan keraguan. Tersenyum licik seperti itu? Apakah kau tidak takut merusak citramu? Kamui menghela nafas lega sekali lagi. Ia juga penasaran. 438 Kau akan mati. Apa gunanya bersikap misterius? Penghinaan Chen Jiu membuat Hua Liu Bing semakin marah. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatan nyala api, menyebabkan bintang-bintang di langit jatuh lebih cepat. Boom! Kekuatan bintang jatuh dari langit. Ratusan pejabat berteriak, dan para jenderal gemetar ketakutan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Hua Liu Bing, matilah. Ekspresi Chen Jiu tiba-tiba berubah dingin. Sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dengan suara mendesing, dia mendarat di samping Hua Liu Bing. Ukulan itu tidak keras, tetapi mengenai jantung Hua Liu Bing. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia langsung berteriak ketakutan. Tidak. Jangan bunuh aku. Mendesis. Mendesis. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Konstitusi bintang generasi pertama yang bermartabat layu dengan cepat di tangan Chen Jiu. Seperti pohon dikala dingin, seperti bunga dikala musim dingin. Semua orang mendongak, hanya untuk melihat bintang terang yang berangsur-angsur meredup. Seakan menyambut kiamat dunia, menua dengan cepat. Lalu, dengan suara keras, bintang itu lenyap, bahkan tak meninggalkan setitik debu pun. Di mana Hua Liu Bing? Kemana dia pergi? Semua orang tidak percaya. Apakah seorang ahli setengah sein puncak meninggal begitu saja? Tidak. Tidak mungkin. Serangan macam apa itu? Ekspresi Zentian Xiong dan Mu Dai Yu berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Dia sudah mati. Dia benar-benar terbunuh dalam satu serangan. Kamui bergumam pada dirinya sendiri, mengumumumkan kematian Hua Liu Bing. Bum, sebenarnya, dia tidak perlu mengatakannya. Semua orang segera mengerti karena setelah tubuhnya mati, pilar surgawi suci Hua Liu Bing membubung ke langit. Setelah serangkaian api, pilar itu menghilang bersama lubang hitam di langit. Yang mulia, Hua Liu Bing si pendosa telah terbunuh. Silakan pimpin pertandingan berikutnya. Chen Jiu dengan angkuh turun seperti seorang kaisar agung. Dia tidak bisa tidak dipatuhi. Baiklah, ayo lanjutkan undiannya. Kamui memberi perintah, dan kompetisi pun berlanjut. Ini, Siong pengguncang surga jelas sedikit takut, tetapi karena dipaksa sampai ke titik ini, mereka tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Saat undian dilakukan, tangan Zentian Siong gemetar. Karena di ronde ini, dia benar-benar melawan Chen Jiu. Pertarungan hidup dan mati melawannya. Apa, Bodhisattva pahlawan, bukankah engkau ingin melampauiku? Kenapa kamu terlihat sedikit takut? Chen Jiu terkeke, melihat dengan jelas keraguan Zentian Siong. Huff, jangan ganggu semangat juangku. Biar ku katakan padamu, jika kau tidak mati hari ini, maka aku yang akan mati. Siong pengguncang surga terguncang. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, ia menerima tantangan itu. Bagus sekali, aku menantikan kejayaan Heaven saking pisik. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, kata Chen Jiu. Long Jiu, kau hanya mengandalkan serangan diam-diamu. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Zentian Siong memarahi sambil menyerang, alam Zentian Siong, alam Zentian Siong, Zentian Siong. Ini adalah wilayah yang aneh. Seperti lonceng tembaga, transparan dan tidak berwarna, tetapi dengan goncangan ringan, dapat mengguncang langit dan bumi. Serangan tak kasat mata itu mengguncang langit dan bumi. Dengan suara mendesing, serangan itu menyerang Chen Jiu. Serangan itu ganas dan cepat, membuat orang-orang lengah. Bang, Chen Jiu melambaikan tangannya, menghancurkan ruang waktu. Dia mencibir dengan tidak puas, apa maksud serangan diam-diam orang lain? Kau lah yang melancarkan serangan diam-diam, apakah kau tidak malu? Denyut langit dan bumi ada di tanganku. Hidup dan mati semua hal ada di bawah kendaliku. Menghadapi Chen Jiu, orang yang telah membunuh Hual Yubing, Zentian Siong tidak berani ceroboh. Dia langsung menyerang, menjadi semakin ganas. Seperti detak jantung, seluruh ruang waktu, langit, dan bahkan bumi tampaknya berada di bawah kendali Zentian Siong. Semuanya berdetak pada frekuensi yang sama. Semua orang merasa bahwa Zentian Siong adalah Kaisar Agung, yang mengendalikan hidup dan mati semua hal dan membentuk hukum langit dan bumi. Kau seharusnya tidak ada, basmi saja. Tiba-tiba, Kaisar Agung melotot ke arah Chen Jiu, sambil menggerakkan jarinya seakan-akan dia adalah ranting kering. Gemuruh, ruang waktu terkompresi dan hancur. Kekacauan pun terjadi, dan sosok Chen Jiu benar-benar menghilang. Surga, alam Zentian Siong terlalu kuat, dia hampir tak terkalahkan. Long Jiu mungkin akan hancur. Melihat situasi ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ini, Long Jiu, aku yakin kamu bisa melakukannya, kata Kamui dalam hati. Haha, pengecut, Long Jiu, jika kamu memiliki kemampuan, maka jangan bersembunyi, kata Mudai Yu dengan arogan. Membelah langit dan membelah bumi, suara berat Chen Jiu terdengar. Dengan suara, boom, cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan langit serta bumi terbelah. Di tengah kekacauan itu, Chen Jiu seperti dewa dari zaman kuno, agung dan tak tergoyahkan. Dia mengerutkan kening dan menegur dengan dingin, fisik pengguncang langit memang luar biasa. Namun, aku khawatir kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan kemampuan kecil ini. Long Jiu, tunggu saja. Aku akan segera menghancurkanmu. Pilar surgawi suci, teriak Zentian Siong. Cahaya suci tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebenarnya ada dua bagian, cahaya itu dua kali lebih kuat dari Hua Liu Bing. Haha, Long Jiu, aku tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Tunggu saja keputusanku. Satukan langit dan bumi. Pilar surgawi suci tumbuh dengan cepat, menopang langit dan bumi. Zentian Siong tampaknya telah menjadi penguasa dunia ini. Dia tidak dapat diganggu gugat, dan dia juga tidak dapat dihancurkan. Gemuru, pada saat ini, ruang kacau tempat Chen Jiu berada mengalami gaya tolak yang kuat. Lapis demi lapis, ruang itu mulai runtuh dan hancur. Long Jiu, kau sudah mati. Holy Heavenly Sif, Slater Gods and Exterminate Buddhas. Zentian Siong tidak memberi Chen Jiu kesempatan untuk bernapas. Ia tiba-tiba menggeser Holy Heavenly Pilar di depan Chen Jiu. Dengan dia sebagai pusatnya, ia mulai mengendalikan seluruh dunia. 10 ribu dao berkumpul, 10 ribu energi terkondensasi. Ia ingin menggunakan kekuatan terbesar untuk menghancurkan tubuh Chen Jiu. Haha, bagus. Korbankan nyawa demi kebenaran. Hancurkan batu giyok dan batu biasa. Tepat saat semua orang berkeringat dingin, tindakan Chen Jiu membuat mata semua orang terbelalak. Dia tidak menghindar. Saat berhadapan dengan pilar surgawi suci yang turun, dia malah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menabraknya. Ini sama saja dengan melempar telur ke batu. Dia sedang mencari kematian. Jangan, Kamui tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Dia tidak berani menonton. Apa? Jangan bilang dia tidak ingin mati secepatnya. Orang bodoh ini terlalu naif. Mu Dayu tertawa. Tapi tidak apa-apa. Jika mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka, bukankah aku yang akan mengambil keuntungan darinya? Yang mulia, Anda akan segera menjadi milikku. Mereka hanya penghukum. Mereka tidak pantas bersaing denganku. Mu Dayu menatap Kamui penuh harap. Gila, Long Jiu dan yang lainnya sudah gila, para pejabat dan jenderal terkejut. 440. Long Jiu, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Melihat Chen Jiu mencoba menyerang pilar surgawi suci tanpa peduli dengan nyawanya, Zentian Siong mencipir. Boom, sebuah ledakan besar menghancurkan semua suara. Ledakan itu menyapu dunia dan meledakkan sumbernya. Mengikuti awan jamur besar, dunia berguncang dan tiba-tiba menjadi sunyi tak tertandingi. Apakah hasilnya? Inilah hasil yang ingin diketahui semua orang. Pusat alun-alun hancur total dalam kepulan debu. Sebuah lubang besar muncul, kedalamannya puluhan ribu kaki, lubang hangus di dalam gua, asap mengepul menyedihkan. Long Jiu dan Zentian Siong, mereka berdua telah hilang. Haha, jangan bilang mereka semua mati. Hebat? Ini menyelamatkanku dari kesulitan untuk bergerak. Mu Dayu tertawa bangga. Semua orang sangat tidak senang dengan penampilan arogan Mu Dayu. Ah, tidak, tidak mungkin. Pada saat ini, teriakan menyedihkan terdengar. Sosok yang hangus muncul, itu adalah Zentian Siong tanpa diragukan lagi. Matanya tak bernyawa dan wajahnya pucat saat dia meraung. Tidak. Pilar surgawi suciku hancur. Kultifasiku telah menurun. Kultifasiku selama bertahun-tahun telah hancur total. Saudara Zentian Siong, jangan bersedih. Kamu masih bisa berkultifasi kembali. Kamu mampu membunuh Long Jiu. Itulah kontribusi terbesar. Mu Dayu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk dengan gembira. Hef. Benar juga. Long Jiu sudah mati. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Zentian Siong memikirkan kematian tragis lawannya dan tidak dapat menahan rasa bangganya. Yang mulia, aku telah membunuh iblis itu. Tolong umumkan kemenanganku. Ini, kamu i terdiam. Apakah dia benar-benar mati? Yang mulia, cepat umumkan, tepat saat Zentian Siong tidak sabar untuk mendapatkan kemuliaan tertinggi, sebuah sosok diam-diam muncul di belakangnya. Melihat sosok ini, kamu i tercengang. Para pejabat juga tercengang. Yang mulia, ada apa? Apakah kamu tidak senang aku menang? Zentian Siong berteriak dengan cemas. Saudara Zentian Siong, di belakangmu, Mu Dayu terkejut dan tidak bisa bereaksi. Di belakangku, apa yang ada di belakangku? Zentian Siong tidak mengerti dan menoleh untuk melihat. Dia begitu takut sehingga jiwanya terbang keluar dari tubuhnya saat dia berkeringat dingin. Kamu, kenapa kamu belum mati? Sosok di dalam kristal es itu tampak terbungkus dalam lapisan baju besi es kristal. Chen Jiu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang pilar surgawi suci dengan tubuhnya sendiri dan selamat. Selain itu, pakaiannya tidak rusak sama sekali, yang sangat mengejutkan. Menghadapi keterkejutan Zentian Siong, Chen Jiu hanya tersenyum dan berkata, kamu belum mati, bagaimana aku bisa tahan mati? Kau, sebelum Zentian Siong sempat menyelesaikan kata-katanya, Tin Jiu Chen Jiu sudah mendarat di tubuhnya. Sumber darah dan jiwanya cepat layu. Hanya dalam satu tarikan napas, Zentian Siong telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Tubuh Zentian Siong telah dipindahkan dari benua Kiankun. Ya Tuhan, satu lagi yang memiliki konstitusi terbaik telah meninggal, dan dibunuh oleh seorang Grand Master Alam keempat yang tidak disebutkan namanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah benua Kiankun akan berubah? Bisakah orang biasa membunuh seseorang dengan konstitusi terbaik? Banyak orang terkejut dan terdiam. Fisik bintang tertinggi, fisik seismik puncak, ini adalah fisik yang telah dianggap setara dengan empat garis keturunan besar sejak saman kuno. Setiap dari mereka adalah tokoh dengan prestasi besar. Hari ini, semuanya telah meninggal. Saya khawatir nama Long Jiu akan dikenal oleh semua orang di benua Kiankun. Beberapa orang berbicara tidak jelas. Meskipun beberapa dari mereka telah melihat dunia, mereka masih takut dengan Chen Jiu. Yang mulia, sudah waktunya untuk mengumumkannya, kan? Chen Jiu tersenyum. Dia tidak terlalu peduli tentang hal ini dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa bangga. Ini, ronde kedua, Long Jiu menang. Kamu tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mengumumkan, apakah kamu masih ingin bertarung? Apakah kamu ingin beristirahat? Aku tidak perlu istirahat. Mari kita mulai ronde ketiga. Chen Jiu tidak meninggalkan arena. Dia langsung menatap tajam ke arah Mu Dayu dan memprovokasi, apakah kamu masih berani maju? Penguasa yang bodoh. Kau, jangan bertindak terlalu jauh. Kenapa aku tidak berani? Mu Dayu melangkah ke arena dengan arogan. Ia melotot ke arah Chen Jiu dan berkata, Long Jiu, meskipun kau punya beberapa keterampilan, kau tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya aku. Memilikku akan menjadi keputusan terburuk yang pernah kau buat dalam hidupmu. Oh, saya ingin melihat apa saja yang bisa kamu lakukan dengan baik. Chen Jiu tersenyum menghina dan duduk di udara. Dia memandang rendah Mu Dayu. Kau, dasar rubah iblis yang sombong. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mu Dayu tiba-tiba menyerang. Kayu surgawi melahap surga. Sepetak ruang waktu hijau menelan segalanya. Tumbuhan liar tumbuh dengan cepat, menelan segalanya. Tak ada satu jiwapun yang tersisa. Mereka menutupi langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Gemuruh, yang membuat kulit kepala orang-orang mati rasa adalah bahwa seluruh jurang tak berdasar itu tiba-tiba dipenuhi dengan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka membuka mulut mereka yang seperti taring dan menelan Chen Jiu, menghancurkan ruang waktu. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan itu, Chen Jiu masih duduk dengan tenang. Dia tidak cepat atau lambat, tidak panik atau tidak sabar. Tepat ketika semua orang mengira dia akan menderita karena kesombongannya, situasi aneh itu sekali lagi mengejutkan semua orang. Mereka menggosok mata mereka, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Sisel, tanaman merambat dan tanaman pemakan manusia yang menakutkan yang datang ke Chen Jiu tidak dapat mendekatinya. Seolah-olah mereka takut, yang pertama datang sebenarnya telah menahan penghalang pertahanan untuknya. Tanaman merambat terus-menerus tumbuh dan terjalin dengan tanaman merambat di dalamnya, membentuk simpul yang rapat. Namun, mereka tidak dapat menggoyahkan sosok yang santai di dalamnya. Sekalipun tanaman merambat di dalamnya dihancurkan dengan paksa, tanaman merambat baru akan segera terus memperkuat penghalang untuknya, mencegahnya terluka. Ini, sihir macam apa ini? Kenapa sihir tingkat atasku tidak bisa melukai tubuhmu? Mu Dayu juga tercengang. Dia tidak percaya dengan situasi di depannya. Hanya itu saja yang kamu punya. Tuan penguasa bodoh, aku khawatir kau bahkan tidak sehebat kedua tongkat dan palu itu, kan? Chen Jiu berkata dengan ringan, langsung menggoda Mu Dayu. Melawan fisik sihir, bahkan jika itu adalah fisik tingkat atas, Chen Jiu sama sekali tidak takut. Dia memiliki atribut yang secara alami dapat melawan mereka. Kau, Long Jiu, dasar orang bodoh yang sombong, inkarnasi rubah iblis. Jangan terlalu sombong, karena kau ingin mati, jangan salahkan aku karena mengirimmu ke surga. Wajah Mu Dayu memerah. Ia mengeluarkan akar pohon yang patah. Kepalanya besar dan tubuhnya kurus, dengan kulit busuk dan keriput, tetapi memancarkan aura makhluk hidup yang lebih tinggi. Senjata suci, bentuk kehidupan ini benar-benar melampaui manusia biasa. Ketika muncul, semua orang mengenali identitasnya dan sangat kagum.